Kasus pembunuhan terhadap Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, menambah panjang daftar kekerasan seksual terhadap perempuan. Terlebih pelaku merupakan residivis kasus kekerasan seksual. Pernahkah hukum dituntut lebih tegas memberikan sanksi pemidanaan agar ada efek jera pagi pelaku. Kabar penangkapan pelaku pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, membuat warga naik pitam. Warga pun mengepung wapolres Padang Pariyaman pada Kamis siang tempat pelaku ditahan setelah ditangkap polisi. Polisi pun memamerkan foto pelaku, tapi warga tetap tak puas. Apa sebenarnya tuntutan mereka? Sudah 11 hari pelaku buron dan akhirnya ditangkap di sebuah rumah kosong. Polisi kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan Nia. Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, yang jenazahnya ditemukan terkubur tanpa busana, 8 September lalu di Padang Pariyaman, menambah panjang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kriminolog Luki Nur Hadianto mencatat, hingga Agustus 2024 sudah ada lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Terlebih, pelaku yang berinisial IS merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Penegak hukum pun dituntut lebih tegas memberikan sanksi pemidanaan agar ada efek jerah. Hukuman yang bersifat represif yang sangat keras terhadap korban perempuan, itu harus diberikan kepada para pelakunya sehingga bisa memberikan efek jerah kepada calon-calon pelaku lanjutannya. Atau kita sebut bagaimana kemudian bisa menimbulkan efek jerah atau deter terhadap para pelaku kejahatan yang memang menjadikan perempuan sebagai objektifikasi dari kejahatan yang mereka lakukan. Pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, hukuman mati juga pernah dijatuhkan untuk seorang guru pesantren pelaku pemerkosaan terhadap 13 santri di Bandung yang menghebohkan publik pada tahun 2021 silam. Tim Liputan 6, SCTV melaporkan.